Seperti kue akar kelapa misalnya, kue ini adalah salah satu penganan khas Betawi yang bisa ditemukan kala idul Fitri dan idul Adhan. Kekayaan kuliner Betawi rasanya tak perlu dipertanyakan lagi. Sayang, aneka makanan khas Betawi justru kian sulit ditemukan. Terkadang makanan-makanan ini baru bisa ditemukan di saat-saat tertentu saja. Seperti kue akar kelapa misalnya, kue ini adalah salah satu penganan khas Betawi yang bisa ditemukan kala idul Fitri dan idul Adhan menjelang. Namun jika Anda mau membelinya di luar hari raya tersebut, Anda bisa memesannya dengan Ibu Hajah Makila. Kue bangkit, akar kelapa, kue sagor, kue simping, naga khas Betawi idul itu, dan bikin nasa enak merupesan. Kue akar kelapa Hmm, gimana ya cara mengolah akar pohon kelapa menjadi kue? Ternyata bahan kue yang satu ini sama sekali tidak menggunakan akar pohon kelapa. Nama ini diambil hanya karena melihat ada kemiripan bentuknya dengan akar pohon kelapa. Dan cara membuat kue ini tidak terlalu sulit. Mau tahu cara buatnya? Pertama-tama bahan yang terdiri dari tepung beras, telur, margarin, gula, juga wicen, Dicampur jadi satu, menjadi sebuah adonan. Setelah itu dimasukkan ke tempat pencetakan kue dan siap untuk digoreng. Walaupun saat ini sudah tersedia alat pencetak kue akar kelapa yang cukup udaran, tapi kue akar kelapa buatan Hajah Makilah ini tetap memakai cetakan buatan sendiri, yakni dengan paralon berukuran sedang. Dan tongkat pendorongnya terbuat dari kayu. Percaya atau tidak, akar kelapa buatan Hajah Makilah dijamin bisa bertahan hingga satu tahun. Asalkan tempat penyimpanan kuenya benar-benar tertutup rapat, sehingga kuenya tetap bernyak. Tak berbeda dengan Hajah Makilah, ibu yang satu ini juga berkutat dengan kue-kue khas betawi. Salah satu jenis kue betawi andalanya adalah kue putumayang. Saya usaha kue-kue betawi dari tahun 1975. Proses pembuatan kue putumayang lebih rumit dari pembuatan kue akar pohon kelapa tadi. Pertama-tama, tepung beras dikukus selama satu jam. Lalu, sambil menunggu tepung tadi siap, kuah kinca yang terbuat dari gula dan air santan pun digodok hingga mendidih. Setelah tepung tadi matang, lalu ditambah air makanan hingga menjadi adonan. Jika ingin menambah kesan menarik dari kue putumayang ini, Anda bisa menambahkannya dengan kewarna makanan. Warna merah, hijau, semuanya terserah Anda. Ketika adonan mulai menggumpal dan warna yang diinginkan telah merata, adonan siap dicetak. Nah, inilah hasil cetakannya. Panjang mirip di instan. Adonan yang keluar ini lalu dibuat menggumpal, setelah itu dikukus kembali selama satu jam. Setelah selesai, Anda bisa menghidangkannya dengan kuah kinca tadi. Ada yang rasa duren dan ada yang biasa saja. Puzainah memperoleh resep-resep kue betawinya secara turun-temurun dari sang nenek. Dalam sehari, ia bisa menerima seribu pesanan kue. Kue-kue buatannya pun dijual dengan harga yang cukup murah. Terima kasih.